Pembangunan Sirkuit Jakarta Internasional Iprig Sirkuit Ancol Jakarta Utara untuk Formula E Jakarta menelan biaya kurang lebih Rp190 miliar. Hal itu disampaikan proyek manajemen ofis Formula E Jakarta Farid Subkan pada Sabtu 28 Mei 2022. Farid mengatakan, sirkuit tersebut cukup berbeda dari sirkuit Formula E di negara lain. Farid menunturkan bahwa pihak Formula E Operation mengapresiasi proses pembangunan sirkuit yang cepat dan berkualitas. Ia juga memastikan sirkuit GIEC akan dibangun secara permanen untuk digunakan pada ajang balapan lainnya. Di sisi lain, Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyebut setidaknya ada 7 perusahaan dalam negeri yang menaikkan kerjasama menjadi sponsor. Dari 7 perusahaan itu, nilai kerjasama yang didapat setidaknya mencapai Rp100 miliar. Terima kasih telah menonton!